Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Kofi Technician Hari ini mesin ini ya Kita ada 3 servisan Satunya Krups Satu Latina, satu lagi Latina juga Untuk yang lainnya, ini Yang itu punya customer, selangnya Belum dapat Karena memang butuh high pressure Yang ini Biasa, ya, modifikasi Biar lebih awet, gitu Terus, dari 3 ini Masalahnya apa sih om, gitu ya Jadi hari ini, yang ini satu leaking Yang ini grinder Ini, dari sendiri ya Dia tidak berputar Tidak menyala Si, apa Si mesinnya tidak menyala Grindernya, ini termasuk Hitungannya baru padahal ya Kalau yang ini, kita Try dulu, jadi Kembali lagi Saya ingatkan di channel saya ini Bukan channel tentang baga How to fix it ya Aduh, mati lampunya How to fix it, bukan Tapi Di sini kita channel untuk Daily vlog dari Teknisi ya Dari teknisi yang memang kita Perbaikan-perbaikan ya Ini kita cek nih Ini udah Ada peningkatan ya Ada suhunya Ada suhu, ada Biasanya sih ada Harusnya timer ya Tapi kita tidak tahu Biasanya ya Cuma ini biasanya sih Kalau yang kayak gini Bodinya aja solid Tapi sebenarnya Dia Home use ya Sama seperti ini Ini juga Home use sebenarnya Banyak yang digunakan Di office-office Tapi ya Office teknis yang selalu bilang Tidak gitu ya Ini kayak gini Di perbaikan kali ini Yang paling Yang kayak gini Biasanya Kita bisa tes di sini juga sih Luar penggap Kayak gitu ya Biasanya ntar ininya Tidak naik Atau bagaimana ya Kita tidak tahu juga Karena nanti saya Biarkan dia Mau standby atau tidak Nanti kalau sudah standby Kan baru bisa kita Lakukan pengecekan Lebih lanjut Yang ini Reaking Biasa Kayak gini Biasanya Sudah overuse Sudah overuse itu Artinya Mesin ini sudah Terlalu lama digunakan Tapi tidak pernah Dilakukan perawatan Dan Setiap part di mesin ini Itu ada usianya ya Jadi Memang harus diganti Seperti itu Oke Ini kita lanjut lagi Nanti saya perbaikan lagi Ini Sedang tes running Baru datang Hari ini tiga ya Yang kemarin juga Ada yang Kirim mesin Dan belum juga kelar ya Nah ini juga Banyak nih Perlu kita spill juga ya Di COVID technician Banyak juga nih Customer yang Datang Kirim-kirim mesin Ketika tahu harganya mahal Terus Yang dijadikan salah itu Teknisnya tidak Semua part itu Ada harganya dari pabrikan Teknis itu Jasanya standar Profesional ya mahal Pastinya Ketika teknisi profesional Pastinya mahal Tapi kalau Teknis yang abal-abal Ya pastinya murah Seperti itu aja ya Oke lanjut See you next vlog And thank you Hari ini Kita nge-vlognya ini aja sih And thank you Bye-bye Bye-bye Bye-bye